Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Selamat malam Saya Anifa Tutor manajemen Semesta 1 Buat mengasih Pak Baru ya Ya Bu Jadi Sebelumnya kita Absen sekalian perkenalan dulu ya Yang pertama ada Areni Terus ada Bagus Anggi Satrio Mandiri Ada Bu Ya ada Desi Ratna ini Saya Bu Ada Dirga Ayu Eka Maulinda Ada Bu Ada Dwi Setio Yulianti Ada Bu Oke Eti Kurniawati Ada Bu Oke Ada Ika Yuliani Mbak Ika belum ada ya Indriani Bermata Sari Ada Satin Hadir Oke ada Lia Soli Hatun Anda Muhammad Yasin Ada Oke Mas Muslihatin Ya Bu Nina Nina Kesmiati Novan Dwi Ardianza Oh Belum Nurhanti Nurhaini Ada Putri Catur Putri Catur Suryani Ada Rizka Aditya Pravita Sari Sakim Soleh Siska Ayu Azharat Siti Alvia Belum Siti Nur Satun Suwarni Dwi Saputri Hadir Bu Saiful Dimas Novaldi Ada Bu Vina Septiani Belum Yuhana Pancarini Ada Bu Yulian Asmawati Oke Oh Tadi Areni Ada Areni Iya Nanti Sebelum Apa Ditutup Tuturnya Nanti saya Ini lagi kok Absen lagi kok Jadi Sebelum Sama Eh Ya sebelum mulai Sama sebelum selesai Nanti saya Absensi lagi Oke Yang belum aja Tapi Salam kenal ya Teman-teman semuanya Mas Mas Mbak Mbak Jadi di Manajemen ini Ada 12 bab Nanti yang Buat Awal-awal Sampai yang tengah Rencananya Saya mau Bikinnya Satu Satu Tuton Satu bab Cuma nanti Yang bagian pas Yang akhir-akhir Karena ini ada Banyak Babnya Empat SKS Jadinya Ada yang Satu Tutonnya Nanti dua bab Terus ini Yang hari ini Malam ini Kita Bab yang pertama Tentang Konsep dasar Dan Perkembangan Teori Manajemen Teman-teman Sudah pegang Semua modulnya Atau ada yang Tidak pakai Atau ada yang Belum datang Aku belum datang Tapi aku Itu buka Perpustakaan Oh gitu Yang digital Oke Jadi pertama Apa itu Organisasi Teman-teman Semua orang Yang bekerja sama Dan berkoordinasi Dan mencapai tujuan Tertuntuk Iya Itu yang Ada di Powerpoint juga Di modul juga ada Teman-teman sebelumnya Sudah pernah ikut organisasi Sudah bu Sudah bu Aku pada aktif ya Jadi soalnya Kalau Sudah tahu prakteknya Langsung Ikut terlibat Di organisasi Filya lebih dapat Jadi Seperti apa yang Mbak Capa tadi Mbak Nina ya Tadi Mbak Capa yang nyebut Mbak Dirga ya Oh Mbak Dirga Ya itu Organisasi itu Jadi Banyaknya orang Atau sekelompak Yang Ibu suaranya mantul Iya ya Kenapa ya Saya juga Ada dua suara Ada dua suara Jadi Ada speaker yang Ada speaker apa Itu bu Jadi Pada di 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 Coba deh Yang lainnya Di Masih mantul gak Enggak Sudah bu Enggak ada Oh iya Berarti teman-teman yang lain Di mute aja ya Nanti kalau Apa namanya Ada yang tanya Atau Ada sesuatu apa Tulisnya di Conversation aja ya Iya bu Bu Maaf Saya itu Udah coba Buka conversation Cuman gak bisa dibuka Oh nanti Oh nanti Kalau yang Gak bisa typing Dinyalain aja Waktu Misalkan mau tanya Atau apa Dinyalain aja Speakernya Oh iya Makasih Oke Jadi sekelompok orang Sekelompok orang tadi Pastinya bekerjasama Dan mereka Punya tujuan Apa yang Mau mereka lakuin Untuk mencapai tujuannya itu Kalaupun Teman-teman gak ikut Organisasi Misalkan kayak yang Waktu di sekolah Kayak akademisnya gitu Mungkin Ikut yang di bagian Di kampungnya Misalkan Tujubelasan Atau Tirakatan Atau apa itu Itu termasuk bagian Organisasi Organisasi Karena Tiap ada event itu kan Pasti Ada pengurus-pengurusnya Ada panitia-panitianya Nah disitu Pembagiannya Si 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 Lidernya ini Pasti akan membagikan Tugas-tugas apa Yang buat Tidak Departemennya Iya Tiap anggotanya Untuk mencapai tujuannya Kayak misalkan Biar 17-annya bagus Gimana Biar sukses Berarti yang Ngurusin panjat pinang Siapa Terus Alatnya apa aja Kayak gitu Itu yang simpel-simpelnya Cuma kalau teman-teman Biasanya dulu Di SMA apa OSIS ya Pas Kibra OSIS Palang Merah Oh OSIS Pas Kibra Palang Merah Pramuka Oh iya Pramuka Juga pasti Arisan juga SMA 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 Aduh Akses banget ya Luar biasa Kebanyakan pada dibuka Coba di mute ya Jadi apa yang dimaksud dengan Terkoordinasi tadi Itu setidaknya ada dua orang Yang bekerjasama Untuk melakukan sesuatu kegiatan Jadinya untuk mencapai tujuan Pasti ada suatu kegiatan Yang harus dilakukan Untuk tercapainya tujuan tersebut Tujuan tuh bisa macam-macam ya Kayak Misalkan Contohnya nih Facebook nih Visinya dia tuh pengen Saya bacain Bahasa Inggris ya dulu ya People use Facebook To stay connected With friends and family To discover What's going on In the world And to share And express What matters to them Jadi Maksudnya disini Visinya Si Facebook tadi Pengen biar Orang-orang tuh Pake Facebook Biar mereka bisa Saling berkomunikasi Satu sama lain Terhubung satu sama lain Entah itu Baik Temen Atau Keluarganya Dan juga Untuk Bisa Menemukan lagi nih Apa Atau bisa tahu Apa yang sedang terjadi Sekarang ini Bisa update Dan juga Untuk Membagikan Dan Mengekspresikan Apa yang Emang mereka Mau Sampaikan ke Facebook Jadi kita kan Bisa ngapain aja Di Facebook tuh Maksudnya Share Mau yang berita Mau politik Habis itu Kalau enggak Mau jualan Habis itu Kalau enggak Ada share Promo ini Kalau enggak Kita Misalkan Ketemu nih Silaturahmi Sama siapa Terus kita foto bareng Terus kita post Di Facebook Terus kita tag orangnya Jadinya misalkan Temen yang lain Tahu nih Oh kamu temennya ini juga Misalkan kayak gitu Kamu kenal sama dia juga Kayak gitu Emang tujuannya Facebook Emang untuk itu Terus misalkan Contoh lainnya nih Visinya dari Temen-temen tahu Disney kan ya Iya Tahu Itu Saya bacain Bahasa Inggris tadi dulu ya To be one of the world's leading Producers and providers Of entertainment And information Jadi dia emang Visinya Mau jadi Salah satu Apa sih namanya Producers Producers Yang memproduksi Dan juga Yang memimpin dunia Dalam penyediaan Apa Hiburan Dan informasi Si Disney kan emang Banyak banget tuh kan Dari Mickey Mouse Ada Dia punya Disneyland Dia punya Apa sih Goofy Blah 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 Itu ya Semuanya Princess 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 itu semuanya Dia emang pengen Biar Dia tuh jadi Paling Pemproduksi Animasi Animasi Atau hiburan-hiburan Yang top Jadi Leadernya Jadi pemimpinnya gitu Sedunia Dia gak mau Cuman yang Misalkan Ya emang Emang susah ya Kayak Bangun image Itu kan susah ya Kayak misalkan Kayak misalkan Upinipin tuh Upinipin tuh Iya upinipin tuh Termasuk Apa Banyak juga kan Dikenal sama Dunia Maksudnya Lebih cepat Ibaratnya Daripada kita Punya apa Kita Kita belum punya ya Belum punya Kita sebenernya punya Udah ada sekarang Namanya Kiko Temen-temen tau Namanya Kiko gak Yang animasi Belum tau Itu kayaknya Dari Indonesia juga Unyil tuh Si Tayo Si Tayo sih Dari mana Si Tayo Tayo tuh dari Korea Jangan Tayo tuh dari Korea Jadinya Tapi orang-orang Pada suka kan Jadi orang-orang Lebih suka Apa Animasi-animasi Luar kan Ibaratnya Punya kita Kalau mau bersaing Di luar juga Harus Effortnya Atau usahanya Harus kenceng Kan harus keras Karena mungkin Upin-ipin tuh Deket ya Maksudnya Relate sama Kehidupan sehari-hari Gitu ya Jadinya Gampang Gampang Masuknya Gitu Nah selanjutnya Nah selanjutnya Ini ada Manfaat organisasi Kenapa sih ada organisasi itu Apa bu Kenapa sih ada Organisasi itu Buat apa emangnya Untuk memperoleh Keuntungan Melalui kegiatan tertentu Dengan memberi pelayanan tertentu Itu Itu bisa Atau untuk mencapai Pastinya Pertama Organisasi itu Tadi Punya tujuan kan Makanya kenapa Ada organisasi Pasti dia punya Ada tujuan yang Mau dicapai Kayak tadi Yang saya sebutin Terus Gimana biar Tujuannya tercapai tadi Butuh orang-orang Karena Kita mesti Gak bisa Sediri Untuk mencapai Tujuan tadi Namanya juga kita Hidup Mandur sosial Pasti juga butuh Orang lain Buat mencapai Tujuannya tadi Makanya ada yang Namanya koordinasi Jadi ada orang-orang Ada kegiatan Nah kegiatannya Ada koordinasinya Untuk mencapai Tujuannya Terus untuk Melayani masyarakat juga Contohnya Organisasi pendidikan Membuat masyarakat Lebih cerdas Ya kayak sekarang Teman-teman Pengen kuliah Mau kuliah Pastinya apa Pengen punya Pendidikan yang lebih tinggi lagi Dari sebelumnya Dari yang SMA Atau SMK Kayak gitu Ya beratnya walaupun Disini Jauh Gak di Indo Gitu ya Tetap Pengen kuliah Terus juga Organisasi memberi karir Di organisasi yang Sudah mapan Organisasi dapat Melayani kebutuhan Anggotanya Contohnya Misalkan Kayak Teman-teman Yang kerja Misalkan di pabrik Atau di kantor Atau misalkan Kerja sama orang Gitu kan Pasti kerja Ada tujuannya Doang Tujuannya Buat apa Pastinya Untuk mencari Nafkah Untuk mencari Rezeki disitu Pengen dikaji Si atasan kita Si atasan kita Bisa mempromosikan Kita Untuk menjadi Namanya ODP ODP itu Officer Development Program Jadinya Ini tuh Orang yang Jabatannya Dan pasti tanggung jawabnya Lebih tinggi Daripada si Taylor tadi Karena di ODP Ini tadi Kalau Taylor kan Ibaratnya kita Stay di Di kantor Abis itu Nasabahnya datang Abis itu Yaudah Ngurusin yang Hal-hal Yang di kantor Aja kan Nah Kalau yang ODP Ini tadi tuh Jadinya Dia Nanti Ada Kayak Tanggung jawabnya Ngasih kredit Terus Nagiin kredit Dari nasabah Kayak gitu Terus ada Target-targetnya Biasanya juga Si Taylor ini Walaupun kerjanya Di kantor Juga Setahu saya Ada targetnya Karena teman-teman saya Juga Kerjanya Di Taylor Jadi Setelahnya itu Ya mbak Iya Tapi kadang Tergantung Baik lagi Orangnya Ada juga Yang misalkan Merasa Gak mampu Atau Emang gak ada Keinginan Untuk itu Jadinya Saya lebih pilih Sebagai Taylor Saja Maksudnya Tetap Stay Di Taylor Aja Anda yang Misalkan Mau tantangan Yang lebih Yaudah Saya Saya Coba Challenge Ini Tanggung jawabnya Lebih gede Karena Mungkin Habis nanti ODP Bisa naik lagi Misalkan Jadi Manager Selan 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 Organisasi Memelihara Ilmu Pengetahuan Misalkan Contohnya Ada Universitas Atau Museum Memelihara Dan Menjaga Ilmu Pengetahuan Yang pernah Ada Kan Banyak Tempat-tempat Yang Buat Belajar Secara Akademis Ya Kayak Universitas Kayak Sekolah Sekolah Itu kan Mereka Ada kan Biar juga Untuk membantu Mencerdaskan Masyarakat Memelihara Dan menjaga Ilmu-ilmu Yang Dari sebelum-sebelumnya Biar diajarkan Tuh Gak cuman teori Mudah-mudahan Bisa dipraktekan Nah Sekarang Apa itu Management Management Adalah Suatu proses Saat Suatu kelompok Orang Merekerja Sama Mengharapkan Orang lain Untuk pekerja Mencoba tujuan Yang sama Nah Di management Itu ada Ini Ada Ada Kegiatan-kegiatannya Nih Kalau Orangnya Pasti ada Itu di Organisasi Di Management Itu Jadinya Yang penting Ada empat Jadinya Pertama Perencanaan Atau Planning Ya Habis itu Pengorganisasian Atau Organizing Pengarahan Itu Atau Leading Atau Directing Dan Pengendalian Controlling Atau Controlling Jadi Management itu Intinya ada Empat Pokoknya Perencanaan Pengorganisasian Pengarahan Pengendalian Pengendalian Jadi Di kegiatannya Itu ada Itu tadi Pastinya Untuk mencapai Tujuan Organisasi Yang efektif Dan Efisien Menggunakan Sumber Daya Organisasi Nah Sekarang Apa itu Efektif Dan Efisien Efektif Itu Mengerjakan Suatu Kegiatan Dengan Yang Benar Kalau Efisien Mengerjakan Sesuatu Dengan Benar Iya Sudah Baca Sudah Persiapan Ini Emang Ini Itu Emang Kalau Di UT Ya Sebenarnya Gak Cuma Di UT Mau Masuk Di Kampus Yang Lain Pun Sebenarnya Belajar Mandiri Itu Juga Belajar Mandiri Ibaratnya Semua Semua Itu Juga Balik Ke Mahasiswanya Lagi Gitu Kan Gimana Effortnya Untuk Belajar Gitu Soalnya Tapi Memang Di UT Ini Juga Harus Sama Seperti Yang Lain Jadinya Perlu Belajar Mandiri Lagi Betul Betul Kalau Efektif Itu Melakukan Sesuatu Yang Benar Kalau Efisien Itu Melakukan Sesuatu Dengan Benar Jadi Kan Tadi Di manajemen Ada Empat Pokoknya Ingat Perencanaan Pengorganisasian Pengarahan Dan Pengendalian Nah Itu Yang Melakuin Siapa Itu Yang Melakuin Manager Makanya Kenapa Manager Itu Gimana Ya Tanggung jawab Ya Emang Gajinya Gede Karena Emang Tanggung jawab Luar biasa Jadinya Kita Juga Gak Bisa Kayak Ah Dia Enak Jadi Manager Ya Kita Gak Tawa Dia Masalahnya Kayak Gimana Tanggung jawab Kayak Gimana Gitu Kan Terus Pastinya Sebelum ada Kegiatan Kan Ada Inputnya Ya Nah Inputnya Ini Apa Modal Sumber daya Contohnya Itu Sumber daya Alam Sumber daya Manusia Mesin Ya Seperti Itu Modalnya Kinerja Keuangan Sumber daya Itu Banyak Ya Jadinya Disini In general Sumber daya Contohnya Ada Manusia Ada Alam Ya Ada Tenaga Nah Outputnya Apa Tadi Untuk mencapai Tujuan Organisasi Tadi Kenapa Manajemen Dibutuhkan Ini Sebenarnya Diulang Ulang Tapi Karena Ini Masih Awal Jadinya Harus Diulang Ulang Alasan Mengapa Manajemen Dibutuhkan Pastinya Untuk Mencapai Tujuan Tujuan Perusahaan Apa Misalkan Mau Jadi Ayam Geprek Paling 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 Dicari Kayak gitu Kan Iya tuh Teman-teman Tau juga kan Nanti bakal buka kan Di Taiwan Ntar lagi Masa Malah saya Ngasih tau Iya Kayaknya Nanti bakal buka Tapi saya juga Belum tau dimana Roman-romannya Sih gitu Memang bu Ketatannya bu Karena Karena kan Dia udah buka di Hongkong Malah curhat ya Maaf ya Jutin bu Kayak gitu Emang Kayak Misalkan Mau Bikin Apa sih Kayak Toyota itu Kenapa Toyota itu Teman-teman Engah gak sih Kalau Toyota itu Lambangnya Kayak Kayak Global gitu Iya Nah Itu kan Emang dia Tujuannya Emang pengen Penguasai dunia Gitu loh Kayak gitu Itu kayak Iya Filosofinya Gitu sih Iya Maksudnya Dia mau jadi Apa sih Kayak Pemimpin Pemimpin Otomotif Di dunia Gitu Iya Emang tujuannya Kayak gitu Makanya tiap logo itu kan Punya maknanya Masing-masing kan Terus juga Untuk menjaga Keseimbangan Di antara Tujuan-tujuan Yang saling Bertentangan Misalkan Ada yang Apa sih Kayaknya Menyimpang Dari tujuannya Kok ke arah lain Bukan Bukan Kayak yang Di awal tadi Tujuan yang Mau dicapai Nah itu Juga bisa Kayak Dibalikin lagi Ke arah yang Bener Makanya Butuh ada yang Namanya Management Untuk mencapai Efisiensi dan efektivitas Doing the right thing And doing the Thing right Bagaimana kerjasama Dapat dilakukan Ketika Karakteristik Orang Orang-orang Atau kelompok orang Yang ada dalam Organisasi berbeda-beda Didorong oleh Motif Yang berbeda-beda Dan latar belakang Yang berbeda-beda pula Kayak yang tadi ya Pastikan inputnya Banyak nih Ada sumber daya Sumber dayanya Apa aja Manusia Human resource Sumber daya alam Natural resource Sama sumber daya Dananya Financial resource Sama Sumber daya informasinya Informational resource Jadi kan Banyak nih Orang kita aja ya Kalau di organisasi Manusianya beda-beda Itu kan Isi kepalanya beda-beda Itu aja Itu aja bisa Yang harus Kayak Ini Sama-sama nih Tujuannya Ini Kalau misalkan Ada yang Gak Gimana ya Gak sejalan Gak sepaham Juga Juga susah Buat jalannya Orang kayak gitu Mendingan Mundur Atau enggak Cari Cari apa Organisasi yang lain Mungkin yang dia Sama tujuannya Kayak disini Misalkan di universitas Sumber dayanya Sumber daya manusianya Ada apa Ada staff karyawan Ada dosen Kayak gitu kan Ada staff karyawan Ada akademisi Kayak gitu Terus keuangannya Dari mana Dari SPP Terus bayar Bayar SKS Kanuan donasi Kayak gitu Terus Bayar gedung Biasanya kan kayak gitu Kalau di universitas Fisiknya ada apa Ya ada Ada mobil dari Universitas Biasanya kan ada Ada gedungnya Ada labnya Ada bukunya Ada lapangannya Soalnya kan Biasanya kalau di universitas Juga ada X school X schoolnya Kan ada club-clubnya Informasinya Sumber dayanya Apa Sumber daya informasinya Ada data penelitian Kayak misalkan Kalau di universitas Ada skripsi kan Tapi kalau teman-teman Ada karya ilmiah Nanti ya Iya Iya nanti Masih nanti kok Belum-belum Masih jauh bu Masih awal Masih awal Baru tugas aja Udah pusing Jangan pusing mbak Tetap semangat mbak Kita keluar Mahasiswa baru bu Justru malah Kalau biasanya Kalau awal-awal itu Semangat Semangat Masih semangat Awal-awal semangat Nanti tengah-tengah itu Ya Agak-agak turun dikit Agak-agak Kelihatan gitu ya bu Agak-agak Kalau bisa Ini ya Saran aja sih Kalau bisa Ada kesempatan Baik waktu Tenaga Kayak gitu-gitu Ibaratnya fisiknya Masih Apa Masih kuat Masih Otaknya masih bisa Buat berfungsi untuk mikir Kayak gitu tuh Mendingan diterusin Soalnya Ada yang sebelumnya tuh Cuti kalau gak salah Mahasiswa saya Atau udah gak masuk gitu Sayang aja sih sebenernya Tapi ya mungkin Tiap orang kondisinya beda-beda Jadinya ya Enggak sih mbak Kayaknya cuti mungkin ya Nah ini Peran manajemen dalam Organisasi efektif dan efisien Kenapa manajemen diperlukan Tadi Agar tujuan dari organisasi Dapat tercapai Ini mesti kalian akan ingat selalu Karena ini Setiap ini saya ulang-ulang Iya namanya juga Ini tuh Titelnya aja Konsep dasar Efektif Doing the right things Efisien Doing things right Jadi kalau efisien itu Menggunakan sumber dayanya Dengan benar Pokoknya Sumber daya yang ada itu Dimanfaatin dengan baik Dan juga Penghematan waktu Terus kalau efektif itu Berarti dia Menggunakan sumber daya aja Sesuai rencana Terstruktur Dan melihat keadaan Efektifitas banyak berkaitan dengan Pencapaian tujuan Jadi Misalkan Biasanya Perusahaan lihat dong Emangnya Sales Sekian persen itu Udah Udah efektif Menurut kalian Kan biasanya Manager ngomong gitu ya Mungkin Mungkin Biasanya kan mereka Ngomong kayak gitu ya Emangnya Segini aja Udah Udah cukup efektif Kamu bisa naikin Sales Sekian Misalnya kayak gitu Apalagi kalau Misalkan mau Tutup Mau tutup tahun kan Mereka kan biasanya Showroom-showroom Ini kan gencar banget Saya pernah Ini Wah Kalau 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 dekat dengan Kehidupan Enak ya Ingatnya ya Jadinya Itu istilahnya Kalau di akhir bulan Tutup buku Iya Kalau di akhir Kalau di akhir Iya Kalau yang Pengalaman Kalau yang di akhir tahun Tutup Ini kan Tutup buku tahunan Tapi Nah Tapi biasanya Orang Yang Orang salesnya Yang showroom tadi Gencarnya Karena Eh biasanya Karena Target Mau ini Mau akhir tahun tadi Karena dia kan Ibaratnya udah harus Ngejualin Stok-stok Mobil yang Tahun-tahun Sebelum-sebelumnya Udah lama kan Tapi emang Harganya bisa Lebih murah Lebih murahnya Banyak Anjlok Ya Ya Lumayan lah Ibaratnya Kalau mikirin Beda 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 aja Tahun ini Sama tahun kemarin Berarti Enggak Beda-beda jauh Misalkan Misalkan Dalam arti Perbedaan Ininya ya Apa Fitur Mobilnya ya Kalau harganya Pasti beda jauh Kalau menurut kita Enggak masalah Enggak apa-apa Diambil aja Yang tahun kemarin Nah ini Proses kegiatan Dalam fungsi manajemen Ada empat ya Teman-teman Ada Perencanaan Atau planning Selanjutnya ada Pengorganisasian Atau organizing Pengarahan Atau lidi Pengendalian Sama Pengendalian Atau controlling Jadi yang pertama Itu pasti Perencanaan Karena semua sesuatu Disitu Jadi ya pertama Ini orang nih Ngumpul-ngumpul Ngapain sih Ya pastinya Punya tujuan yang sama Terus Mereka pasti mengikirin Gimana sih Gimana ya cara kita Mencapai tujuannya tadi Kita Kita masuk Ke Perusahaan Otomotif Misalkan Kita harus membantuin Perusahaan tadi Pastinya kan Apalagi biasanya Kalau diinterview kan Tanyain kan Emang Apa kontribusi Anda Untuk Perusahaan ini Biasanya tadi Kayak gitu Jadinya kan Si Apa namanya Si Orang HRD nya Tadi yang Interview kan Atau Interviewernya kan Gak ini kan Gak Gak salah Pilih orang Tadi kan Kalau gak Ada kontribusinya Atau emang Emang dia gak Atau dia Emang dia gak Niat memasuk Perusahaan itu Mesti kan juga Biasanya orang HRD Itu tau Karena biasanya Orang-orang HRD Itu biasanya Orang-orang dari Psikologi Selanjutnya Jadi disini ada penentuan Bagaimana penyusunan Organisasi Organisasi Nah udah nih Mau bikin apa aja Nah tapi Tiap departemen tadi Aktifitasnya apa aja Misalkan Kayak di Apa Kan Kalau di Kantor tuh Di perusahaan tuh Banyak nih kan Eh biasanya ya Ada marketing Ada finance Ada HRD Ada operasional Operasional atau produksi Gitu kan Nah ini tugas-tugasnya Ngapain aja Kayak gitu Mereka udah tau Job descriptionnya Masing-masing Kayak misalkan nih Teman-teman ada yang Kerja di rumah sakit gak Atau kerja di mana Atau kerja di pabrik Di rumahan bu Oh di rumah Di pabrik Ada di rumah bu Oh gitu Rumah produksi bu Rumah produksi PH dong Iya Oh iya Production house Beneran Home industry Iya Home industry kali Dulu di Mbak production house Sama rumah industri Beda mbak Jauh banget Dulu di Kopatrio bu Oh iya pah Oh di Ecomando Di Ecomando Iya Di Ecomando Soalnya rumah saya Depannya Perusahaan dia bu Oh gitu Iya Nah kayak gitu Kayak misalkan Kerja di organisasinya Si PH nya Si Eko Patrio tadi kan Pasti ada job desk Job desknya kan Iya Apalagi kalo misalkan Perusahaannya yang Gimana ya Yang udah settle gitu ya Yang udah Udah kuat gitu Biasanya dia Job descriptionnya Lebih detail Biasanya kan kalo Misalkan organisasi-organisasinya Yang Belum settle gitu ya Biasanya dia Job descriptionnya Kurang jelas Kayak misalkan 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 kita dikas tau Sebagai Sebagai orang yang mau Kerja disitu Kita dikas taunya Ini 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 Oke Kita udah tau kan Wajahnya mau ini ini Cuma nanti In fact Faktanya di lapangan Beda Beda Misalkan Gak Gak cuman Yang udah dibilangin Ada tambahan ini Ada tambahan itu Biasanya terlalu Jauh Bu Lampawannya Ya Seperti itu memang Ya Dunia kerja itu memang Keras Luar biasa Nah selanjutnya Di reorganis Organis Ada leading Disini Proses memotivasi Leading atau directing Sama aja ya Proses memotivasi Anggota organisasi Agar planning tadi Dapat dijalankan Jadi kan Di leading ini Pastinya udah tau kan tadi Di organizing Kegiatannya apa aja Nah Disini tuh Lebih dimotivasi lagi Biar kita Mau ngelakuin Kegiatan-kegiatan tadi Kegiatan-kegiatan Yang mau Dicapai tadi itu Nah Udah dilakuin nih Semuanya kan Udah direncanain Udah di organizing Udah Sampai leading Udah dilakuin Semuanya Sampai Apa ibaratnya Konkretnya Implementasinya gitu Aktualnya Aktualnya Jadinya habis itu Perlu namanya Controlling Percuma Kalau sampai Cuma sampai leading aja Kalau gak ada controlling Ibaratnya Ini kan pasti dimonitor kan Kerjaan kita Pasti dimonitor Terus juga pasti ada Namanya Perbaikan-perbaikan Dari yang Udah dilakuin Tadi Misalkan Kayak Ini Misalkan Sales Perusahaan ini Penjualannya menurun Habis itu Nanti kan Di kontrol lagi Kenapa Ditanyain lagi Ke salesnya Langsung Kenapa nih kok Penjualannya Cuma segini Kayak gitu-gitu kan Biar Manager Taunya gak Gak cuman Kok kenapa Penjualannya cuman Dikit gitu Ibaratnya Pasti tahu Di lapangannya Kenapanya kan Salesnya lebih ngerti kan Gak Jadinya managernya Lebih Bisa Memperbaiki Apa-apa Yang terjadi Di lapangan Kayak itu Nah Tadi secara Garis besarnya Sekarang Lebih Ke detailnya Jadi yang pertama Ada fungsi Perencanaan Disini ada Proses yang Menyangkut upaya Yang dilakukan Untuk mengantisipasi Kecenderungan Di masa yang akan Datang Dan penentuan Strategi dan Taktik yang tepat Untuk mewujudkan Target dan tujuan Perusahaan Intinya Mau ngapain Gitu Pertama Itu dulu Untuk Intinya Mau ngapain Untuk tujuan Untuk mencapai Tujuan Langkah pertama Rencana Untuk organisasi Secara Keseluruhan Jadinya Disini Semua Sudah tahu Perusahaan ini Mau ngapain Aja Kayak gitu Kemudian Rencana Lebih detail Untuk masing-masing Divisi Kan tadi Sudah saya bilang Yang kayak Misalkan Di tiap departemen Ada job desi Masing-masing Mereka punya Tujuannya Masing-masing Biar Ibaratnya Mencapai tujuan Perusahaan Juga Biar gak dimarahin Atasan juga Gitu kan Kegiatan dalam Fungsi perencanaan Menetapkan tujuan Dan target bisnis Merumuskan strategi Untuk mencapai tujuan Jadi Apa yang dilakuin Tadi Sama strateginya Apa yang mau direncanain Sama strateginya Itu ada di Ada di fungsi Perencanaan Menentukan sumber daya Yang diperlukan Jadi disini Sumber daya manusianya Apa Berapa aja Untuk Untuk divisi Apa aja Terus Kayak Sumber daya alamnya Misalkan dia Ini kan Produksi Manufakturing Gitu kan Perusahaannya Jadinya udah tau Sumber daya alamnya Diputuhin apa aja Nanti kalau misalkan Harganya Apa namanya Harganya Naik Apalagi yang berhubungan Misalkan kayak berhubungan Sama cabai gitu kan Harganya kadang Naik Kadang turun Itu kan gak Gak stabil lah Tergantung Tergantung musim-musim panennya Lagi banyak gaknya Apalagi yang Usaha Makanan yang pake Cabai-cabai Tadi Itu pasti Dia Bingung Susah juga Kalau nentuin Harga Harga jual Kayak gitu Kadang misalkan Harga jualnya tetap Tapi nanti Porsinya Dikecilin Atau Porsinya Atau harganya Dinaikin Tapi Porsinya tetap Sama sebelumnya Kayak gitu Ada juga Sumber daya informasinya Informasi apa Apa yang dibutuhkan Yang dibutuhkan Sama perusahaan Sama dananya Sumber daya dananya Ini perusahaannya Dia mau Dia mau Apa namanya Pinjem hutangan dari bank Atau dari lembaga keuangan mana Atau Atau emang dia punya Dana pribadi Segitu banyaknya Misalkan Atau juga Di kegiatan ini Anda menetapkan Standar atau Indikator Keberhasilan Dalam pencapaian Tujuan dan Target bisnis Jadi disini Perencanaan itu Ada juga Netapin standarnya Nanti Biar bisa Waktu controlling Tahu apa aja Yang misalkan Perlu diperbaiki Atau perlu diganti Ini masuk ke Fungsi organizing Proses yang Menyangkut Bagaimana Strategi dan taktik Yang telah dirumuskan Dalam perencanaan Didesain dalam Sebuah struktur Organisasi Yang tepat dan tangguh Sistem dan lingkungan Organisasi Yang kondusif Dan dapat Memastikan bahwa Semua pihak Dalam organisasi Dapat bekerja Secara efektif Dan efisien Untuk mencapai Tujuan dan Organisasi Disini kalian Sudah tahu lah ya Keyword-keywordnya Tujuan Efektif Efisien Sekelompok orang Koordinasi Kejajah sama Kayak gitu Jadi misalkan Kayak Di ada yang namanya Marketing Ada yang namanya Finance Ada yang Production Atau Ada juga HRD Biasanya itu ya Yang ada di perusahaan Itu dia Punya Managernya masing-masing Ya kalau di marketing Ada manager marketing Kalau di finance Ada Manager Keuangannya Yang produksi Juga ada manager Productionnya Yang HRD Juga ada Managernya sendiri Bu Kalau audit itu Masuk Kontrolin bukan Apa mbak Audit 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 itu ada Dua masalah Masalahnya mbak Ada jadinya audit Internal Sama yang eksternal Kayak gitu Jadi ya Kalau yang eksternal Pastinya Bukan dari Bukan dari Ini ya Bukan dari Bukan maksudnya Bukan dari Dalam perusahaan Jadinya Emang kita nyewa Kayak Public accountant Atau Akuntan publik Yang mengaudit Perusahaan Tadi Kayak gitu Kalau yang Diaudit Internal Jadinya Berarti orang yang Dalam perusahaan Itu juga Nga audit juga Kalau Maintenance juga Atau Apa mbak Maintenance Ini maksudnya Mau nanya bagian mana Atau Nanya Ada dalam perusahaan Atau enggak Iya Ada di bagian Ada enggak Di dalam perusahaan Gitu Maintenance tuh Menurut saya Ada dua mbak Jadi ada yang dalam Sendiri Ada yang outsourcing Itu juga bisa Ada mbak Kayak misalkan Gini Kayak misalkan Gini Apa namanya tuh Kita Ini Kita kan Nyimpen uang Di bank ya Nyimpen uang Di bank Nanti misalkan Kalau kita komplain Ada sesuatu Masalah Atau apa gitu Kita telepon ke customer service Itu customer service nya Berarti kan Enggak Enggak ada disini kan Enggak ada di Misalkan Misalkan kita Di bank indo gitu ya Nah itu kan Enggak Tempatnya Enggak Enggak pasti ada di Misalkan kita tinggalnya Di Surabaya Enggak pasti customer service nya Dari Surabaya Itu kan customer service nya Bisa juga dia Dari yang Jakarta nya Atau mananya Itu Karena itu bisa jadi Outsourcing nya sendiri Atau misalkan dari Jogja Kayak gitu Jadinya Emang itu Gimana ya Ada yang Ngambilnya outsourcing Biasanya saya taunya Outsourcing nya Tapi kalau yang dari internalnya Gak tau dia ada apa gak Kalau yang di bank ya Kalau dulu aku pernah kerja di BCPN Ada soalnya Audit Dimana mbak Dulu aku pernah kerja di bank juga Di BCPN Oh BCPN Jalan audit Sama CS Customer service yang telpon Bukan Ini Ini saya yang ngomongin yang Customer service yang telpon ya mbak ya Oh Kenapa Iya Jadi misalkan Misalkan kayak gini nih Kita Kita orang Indo Tapi Nyimpen uangnya misalkan Di Commonwealth Atau DBS gitu ya Yang bank-bank asing misalkan Nah itu kalau kita telpon CS nya Itu CS nya bisa Bisa gak Bisa aja gak dari Indonesia Kayak gitu Misalkan dia CS Ini customer service yang telpon ya Itu dari Luar Mereka juga Makanya All sourcing gitu kan Ibaratnya Buat yang Perlu-perlu aja kan Gak yang Kayak sistem freelance gitu Iya 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 Jadinya kayak beratnya Hitungannya 6 bulan Misalkan udah gitu kan Kamu mau keluar Kamu mau keluar yaudah gitu kan Kontrak gitu ya Jadi tidak terikat pada perusahaan itu sendiri Soalnya teman saya tuh ada yang CS Telepon Jogja Tapi kan yang telpon bisa dari mana-mana kan Kayak gitu Lanjut Lanjut Pegiatannya ada Mengalokasikan sumber daya Tadi sumber dayanya Semuanya tadi mau di Apain aja Merumuskan dan menetapkan tugas Job description nya Sama prosedur apa yang dilakuin SOP 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 apa yang perlu diketahui Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawabnya Jadi kita tahu disitu tiap divisi HH nya apa aja Tama tanggung jawabnya apa aja Perekrutan Seleksi pelatihan Dan pengembangan atau training and development Dari sumber daya manusianya Sama kegiatan penempatan Ini placement ya Sumber daya manusianya Jadi kita kan disini udah tahu semua Orangnya mau di Orangnya nih Yang tepat untuk posisi ini apa aja Terus untuk kerjaan yang mana gitu Selanjutnya ke leading atau directing Disini proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak Jadi disini Aktualnya Implementasinya Konkretnya Dan juga proses memotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi Jadi disini Pastinya Semuanya pasti dimotivasi lagi Untuk mencapai tujuannya tadi Kamu kenapa sih udah disini Ya kamu kerja kan Buat apa Buat perusahaan gitu kan Kayak misalkan nih Contohnya di Microsoft Itu karyawannya yang programmer gitu kan Di laptop terus Itu boleh pakai baju yang casual Itu emang ibaratnya tiap perusahaan punya policy atau kebijakannya masing-masing Tapi prinsipnya mereka harus bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik Selanjutnya ada di kegiatan yang ada di leading Itu implementasi Proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja Agar apa Efektif dan efisien Kayak training gitu ya Apa mbak Training Sistem training Karyawannya di training gitu Iya 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 Tapi udah tadi itu mbak Training itu Udah tadi ya Udah di waktu organizing Terlalu aktif bu Nggak apa Maafkan diriku Ini bagus ini Berarti pada perhatian teman-teman Abis itu memberikan tugas dan penjelasan yang rutin tentang pekerjaannya tadi Job descriptionnya tadi Dan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan Policy-nya apa aja sih Tiap perusahaan kan punya aturannya masing-masing tuh Misalkan kayak Apa sih Ya misalkan Misalkan boleh nih Pake baju bebas Kan ada tuh yang harus Kayak di bank kan harus ragam gitu kan Ada yang Ada yang outsourcing Boleh pake baju bebas Cuma nanti Apa namanya Tempatnya lebih steril gitu kan Dalamnya Tiap masuk pintu harus Ada PIN atau passwordnya Kayak gitu Selanjutnya ada Controlling Disini Setelah semuanya tadi Pastinya Pastinya penting banget namanya controlling Karena disini ada Proses Atau kegiatan Untuk memastikan seluruh Apa yang sudah direncanakan Diorganisasikan Dan diimplementasikan tadi Berjalan sesuai dengan target Jadinya Dilihat nih Apakah yang sudah dilakukan tadi tuh Ada yang menyimpang Atau apa Ada yang Atau ada yang malah lebih Apa Memberikan hasil yang Bagus Habis Kalau enggak Ada yang Perlu Ada yang Perlu diperbaiki Atau ada yang perlu diganti Misalkan kayak gitu Karena kan Kita ini kan era globalisasi ya Mau enggak mau tuh kan Satu Misalkan satu Ada satu Event apa Politik Itu ngefek ke banyak hal gitu kan Jadinya Ya enggak mau Mau enggak mau Lingkungan bisnis ini kan Pastinya ngefek gitu loh Ibaratnya Ibaratnya ngomongin politik aja Masih Bisnis ini ngefek Industri yang ini Efeknya Ada yang bagus Ada yang enggak Kayak gitu Kegiatan yang ada Dalam controlling Evaluasi Pokoknya di controlling tuh Evaluasi sama monitoring Keberhasilan apa yang udah capai Apa yang enggak Apa yang perlu dikurangin Atau apa yang perlu diperbaiki Apa yang perlu diganti Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi Kalau misalkan ada hal-hal yang Menyimpang dari tujuan Organisasi Terus Abis itu Misalkan ada yang Perlu diperbaiki Atau perlu diganti Gitu Kita udah Kita bisa tahu nih Alternatif apa Atau solusi yang bisa Digunakan untuk Bisa lebih mencapai Tujuan organisasi tadi Jadi targetnya Perusahaan tadi Tercapai Ini di tingkatan Management Teman-teman Udah pernah liat Belum Segitiga kayak gini Ada yang udah Ada yang udah Ada yang belum ya Jadi di segitiga Di segitiga ini Yang paling bawah Manager top Kebalik top management Manajemen tingkat bawah Yang atas itu Mbak Yang atas Kan top puncak Jadi manajemen tingkat bawah Itu kan yang Buat yang Apa Lower level ya Atau first line Manajemen Itu yang bawah-bawah Terus yang tengah itu Ada yang namanya middle management Atau manajemen tengah Terus yang Yang paling tinggi itu Ada manajemen puncak Atau top manajemen Jadi kalau Dari atas ke bawah Itu pastinya Yang top manajemen ini Jumlah dari Keputusan utama Yang diambil Itu paling gede Karena apa-apa tuh Semua tuh kan Tetap tanggung jawab Paling atas ya Ibaratnya yang Bawah apa tengah Ada salah Ada kekeliruan Itu kan Pasti yang puncak Yang paling bertanggung jawab Walaupun nanti Pasti ada yang namanya Pengambilan keputusan Ada desentralisasi Ada sentralisasi ya Jadi kalau desentralisasi itu kan Yang Yang bawah-bawah tadi Ngambil keputusan Kayak misalkan Hal-hal sepilih itu Jangan Gak usah ditanyain ke atasan Itu bisa Itu bisa Tanggung jawab Itu bisa apa sih Wawenangnya dikasihin ke Kebawahan Cuma tanggung jawabnya Atasan gak Gak lepas Atau sentralisasi Sentralisasi itu jadinya Semua Keputusan harus lewat Atas tanggung jawab Sama wawenang lewat atas Itu buat hal-hal yang Sifatnya lebih besar ya Urusannya Jadi kalau di Manajemen tingkat bawah Biasanya dia Yang Komunikasi langsung Sama karyawan Bagian operasional Misalkan gini nih Misalkan di Divisi marketing ya Divisi marketing nih Divisi marketing Itu kan ada Manager marketing Nah terus kan dia Punya Sales-sales-sales gitu kan Terus ada adminnya Gak gitu Nah Sales-sales-sales Sama admin tadi tuh Yang berhubungan sama Karyawan langsung Misalkan kayak gitu Kalau diproduksi juga kayak gitu Misalkan dia Manager produksi Nah Karyawan-karyawan yang bikin Sesuatu tadi Misalkan bikin apa Dia produksi Sepatu gitu Nah itu yang Langsung sama karyawannya tadi Jadi misalkan Manager produksi sama Yang bikin Langsung Manager marketing Sama Sama sales-salesnya Atau sama adminnya Kayak gitu Jadi dia Management Di tingkat bawah ini Mengawasi dan Mengkoordinasi Kegiatan operasional Yang dilakukan karyawan Biasanya yang Melakukan ini Supervisor Supervisor Pengawas Atau manager Di tiap divisinya Tadi Nah kalau di Middle management Tadi Berarti Atasannya sih Manager Di tiap divisi Tadi Supervisor Ada yang misalkan Yang lebih tinggi lagi Ini tergantung Hierarki perusahaannya Gimana ya Jadinya Tiap Tiap-tiap perusahaan Itu kan Hierarkinya beda-beda ya Ada yang misalkan Misalkan ya di hotel Ada yang General manager Bawahnya Apa sih itu Wakil ya Wakil Habis itu Ke Langsung ke Manager Tiap divisi Ada juga Misalkan mungkin Yang Hierarkinya dia General manager Terus Wakilnya Terus Manager yang tengah Baru Manager yang Bagian divisi Gitu kan Jadi Ini Sesuai sama Beda Beda Hierarkinya Beda Kebijakannya Terus yang Top management ini 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 emang sini Gajinya gede Ini pasti Cuma ya Tanggung jawabnya itu Gajinya gede ya bu ya Gaji gede dan tanggung jawab juga gede Itu memang Itu memang gak bohong Itu Ibaratnya Wah enak ya Sekarang bisa gini 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 Ya Cuman kan Tapi otaknya Tetap muter aja Ibaratnya kan Ibaratnya juga Kita juga gak tau kan Segimana dia dimarin Nama bosnya Atau Segimana Segimana Kita apa Keliatnya dari gaji bu Halo Halo Iya Iya Oh Eh ini ada suaranya Ada Ada Oh kemarin Ini ada yang Tutan tapi gak ada suaranya Aku Aku gak ada suaranya Ada yang Ada ya Ada yang gak ada Aku ada gak Ada Ada Lanjutin gue Makanya Yang namanya CEO gitu kan Atau Chief Executive Officer tadi ini Jadi dia pastinya Tau Keputusan-keputusan apa Yang strategis Yang bisa Yang 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 biar si Middle managementnya sama Lower management Lower management tadi itu Sejalan sama dia tadi Untuk mencapai Mencapai tujuan perusahaan tadi Misalkan nih kayak Atau manajemen Mau bikin Pabrik baru Atau misalkan Dia mau Mau buka cabang baru Mau buka cabang baru Kayak gitu Itu kan Mesti dilihat juga kan Orang Orang Misalkan kita bikin bisnis aja Pengen tau dulu nih Setengah tahun ke depan Gimana prospeknya gitu kan Jalannya kayak gimana nih Makin kesana Makin ini gak Makin ada perbaikan Makin bagus gak gitu kan Kalau Kalau bagus kan Lanjut Tapi biasanya Perusahaan itu Dilihat bagus Enggaknya itu Tiga tahun pertama Biasanya gitu Kalau baru berapa bulan Udah tutup tuh juga Kayak terlalu cepet gitu Game over Kayak terlalu cepet gitu Tapi kan ada juga ya Kadang-kadang Lokasi itu juga penting ya Kadang-kadang lokasi itu Iya lokasi Misalkan udah Udah diganti Berapa kalipun Bisnisnya Itu tetep aja Apa namanya Mau Udah Misalkan pertama Udah diganti Soto Pertama Soto Udah Yang Soto udah gak sanggup Diganti bubur Yang bubur Udah out Terus ganti lagi Ayam gitu Itu mau diganti Berapa kalipun Kalau misalkan Aura lokasinya Gak bagus juga Ini sih Bisnisnya juga gak jalan gitu Gak terpojok Paling pojok tadi Orangnya males dateng Berarti itu tempatnya Yang harus diganti gitu ya Iya kadang-kadang Ada yang kayak gitu Kalau gak kadang-kadang Kita Misalkan ya Atau di Di daerah kita Di Di Indo Misalkan Kita liatin gitu kan Ini perasaan kemarin Jualan Soto Ganti lagi Besok kapal Bulan depan Misalkan Udah gak ada suatunya Udah ganti Udah ganti Udah ganti bubur Oh yaudah Ya paling Nanti udah ganti lagi Oh ya emang Berarti emang kayaknya Auranya Kurang bagus Kurang hoki disitu Kadang mau percaya Enggak percaya Emang kayak gitu Ini pengalaman aja ya Teman-teman ya Nah ini tingkatan manajemen Tadi ada top manajemen Jadi mereka pasti Mereka yang bertanggung jawab Terhadap perusahaan Secara keseluruhan Makanya dia namanya Eksekutif Atau key eksekutif Atau eksekutif muda Gitu kan Biasanya ada Direktur Atau dirut Atau CEO Tugasnya Mengembangkan rencana Rencana yang luas Untuk perusahaan Dan mengambil Keputusan-keputusan yang penting Ini biasanya dia Keterampilannya konseptual Karena dia lebih Banyak mikirnya Terus di middle manajemen Ini jembatan antara Top manajemen Sama lower manajemen Disebut juga sama Manajemen administratif Jadi disini biasanya Manager divisi Mereka bertanggung jawab Untuk mengembangkan Rencana-rencana operasional Yang lebih luas Dan menerapkan rencana Yang dibuat oleh Manager puncak Jadi mereka yang Tahu Rencana-rencana Apa yang Harus dilakukan Sama tiap divisinya Masing-masing Kayak misalkan Kalau di Finance tuh kan Gimana biar Misalkan Utangnya Apa namanya Cepat kebayar juga Biar gak banyak Gitu kan Kita bisa nutupin Apa bulan ini Terus Pemasukan Yang bulan ini Udah berapa Kayak gitu Kan cash in Cash flow nya Kan juga harus 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 bener kan Perhitungannya Tadi Harus balance Tapi biasanya Kalau buat Gimana ya Kalau buat Perusahaan balance Itu kalau dia Emang utangnya Banyak itu juga Susah juga itu Apalagi bunganya Yang tinggi Apalagi karyawannya Pada susah-susah Males-males Aduh Produksinya gak jalan Udah bangkrut juga Jadi gimana ya Perusahaan tuh Susah juga Tapi dolim juga Jadi bingung gak sih Kayak Sudah jatuh Tertimpa tangga Itu memang Itu tidak efektif Iya mungkin kayak Makannya Makannya tadi Itu butuh Itu butuhnya Management Nah Terselanjutnya Ada lower level Atau Management tingkat bawah Jadi disini Dia yang Berhubungan langsung Sama karyawan Disebut juga Dengan Supervisory Management Biasanya mereka Pertanggung jawab Untuk melaksanakan Rencana-rencana Yang dibuat oleh Para manager Menengah Biasanya berhubungan Sama keterampilan Operasional Jadi disini Lebih ke Fisik gitu ya Pokoknya Kalau yang Masalah Otak Mikir-mikir Lebih ke Atas-atasnya tadi Peranan Managerial Disini Manager melakukan Peranan-peranan Tertentu Peran ini terkait dengan Pengharapan Jadi ada Ada Harapan yang Pengen Dicapai Contohnya Misalkan Kayak Kalau Kita Kalau ada Universitas Kita kuliah disitu Harapannya kan Pasti ilmunya Nambah Terus punya Wawasan yang baru Yang lebih luas lagi Kayak gitu Terus biasanya Juga Kalau di Kampus Juga kan Ada yang Misalkan Praktikum Jadinya Pengen Kalau Analiti sesuatu Kan Pengen tahu Hasilnya Kayak apa Atau Coba-coba Hal baru Itu kan Menghasilkan Apa sih Inovasi Apa Kayak gitu Manager Ditunjuk Untuk Wawenang Eh Ditunjuk oleh Dewan Komisaris Dan mendapatkan Wawenang Jadi Biasanya Manager ini Ditunjuk sama Deka Atau Dewan Komisaris Bu Mau nanya Iya Mbak Dewan Komisaris Itu Pemilik Atau Eh Mana sih Pertanyaanku Ada Maksudnya Kayak Grup Gitu Dewan Komisaris Dewan Komisaris Ini Ini saya tahu Kalau gak salah Nanti saya cek Lagi ya Kalau Dewan Komisaris Termasuk yang Punya Punya saham Apa ya Kayak Mana Jadi gini Kalau kita Punya saham Kalau kita Punya saham Di perusahaan Kita termasuk Salah satu Pemilik Jadi biasanya Perusahaan itu Misalkan Perusahaan besar Pemiliknya Gak Cuma satu Tapi Ada juga Yang lain-lainnya Kayak gitu Tapi yang Mengelola Satu CEO Itu Maksudnya Sama-sama Kita kasih Modal Perusahaan itu Kita Modal bersama Modalnya Modal bersama Berarti gitu Nah Ini kayaknya Banyak tipe juga Karena perusahaan itu Misalkan ada yang Dari awal Kita sendiri Tapi nanti Kalau sudah besar Itu Kita punya saham Kita punya saham Kita bisa Masukin itu Ke bursa saham Kalau kita masukin Ke bursa saham Itu bisa dibeli Sama kita-kita gini Kayak investor gitu Bukan Bukan Penyumbang Bukan Bentar dulu Bentar dulu Jadi Ini ya Ini kalau gak salah ya Sepemahaman Sepemahaman saya Penanam modal kan Di suatu perusahaan Bisa aja Bisa enggak Maaf Tapi dia termasuk Yang punya gitu loh mbak Karena Tapi tidak mengolah ya Kenapa mbak Berarti Dewan Komisaris Itu tidak mengolah perusahaan Iya Karena kan dia Sudah menunjuk CEO Oh Oh Berarti CEO Itu bukan Pemilik pabrik Bukan Belum Perusahaan itu Maksudnya bukan Pemilik perusahaan itu Berarti Belum tentu Jadi Yang memimpin itu Belum tentu Jadi Tergantung perusahaan Tergantung perusahaan Jadi Jenis perusahaan Oh bener-bener Jadi tergantung Jadi ada perusahaan yang punya Dewan Komisaris Mungkin ada juga yang enggak Jadi ada juga yang misalkan Kayak Dia pemilik Tapi jadi CEO juga Kalau enggak Dia punya Eh Dewan Komisaris Dewan Komisaris Itu biasanya ada banyak Biasanya 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 enggak Cuma satu Misalkan beberapa Misalkan saya punya saham 20% Mbak Nuraini Misalkan punya 10 gitu Terus mbak yang lain Punya 15 Ada yang 5 Ada yang 5 Jadinya Tergantung Jadinya enggak Enggak semua Enggak semua Orang itu punya Jumlah Sama Jumlah besaran saham Yang sama Kayak gitu Nah dari 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 Apa Jumlah saham-saham Yang tadi ini kan Jumlah saham Yang tertinggi kan Bisa menentukan Misalkan ada Mereka ngambil keputusan Yang suatu hal yang besar Yang punya saham yang besar Biasanya Mungkin lebih ngefek gitu Kalau Kalau apa namanya Kalau mau Mengambil Punya Keputusan Lebih banyak Soalnya tiap Perusahaan itu tuh Beda-beda Hierarkinya tadi Tadi itu loh Mbak Jadinya tergantung Dia Menganut Komisaris yang mana CEO yang bagaimana Kebijakan yang Yang gimana Kayak gitu Nah gitu ya mbak ya Dari penunjukkan ini Manager Mempunyai Keterlibatan Hubungan manusia Interpersonal Dengan karyawan Manager di bawahnya Ataupun atasannya Selanjutnya Dia mendapatkan informasi Dari interaksi tersebut Lalu Dengan begitu Manager dapat Menggunakannya Untuk mengambil keputusan Jadi kan ada yang Karena tadi ada yang Lower manager Itu Communicate nya Langsung sama Karyawan kan Jadinya Si Karyawan Si karyawan tadi Bisa ngasih informasi-informasi Kan ke Manager nya tadi Nah ini Informasi tadi ini Bisa Kalau yang relevan ya Atau yang Ibaratnya Berhubungan Itu bisa Berguna buat Middle management Atau bahkan Top management Kayak gitu Tantangan bagi Management Itu pendidikan Dan pengalamannya Tergantung Profesionalismanya dia Jadi Ibaratnya Udah Sekolah tinggi-tinggi Misalkan Belum tentu Pengalamannya Juga Udah banyak Gitu Jadi emang Pendidikan Sama pengalaman Itu juga harus Saling Kejar-kejaran Gitu Kalau mau Ngejar pendidikan Yang tinggi juga Cuman pengalamannya Juga harus yang Gak yang Standar-standar Aja Misalkan itu Harus yang Lebih lagi Kadang juga yang Pendidikan Misalkan S1S2 Tapi pengalamannya Jam terbangnya Dia juga Udah kerja Misalkan 15 tahun Kayak gitu Itu juga kan Udah Lebih Ngerti Asam garamnya Dunia Misalkan dunia Perbankan Dia udah ngerti Terus koneksinya Pastikan juga Lebih luas Udah Kenal sama Yang Ibaratnya Bank A Bank B Bank C Kayak gitu Ya walaupun mereka Ya buat ini sih Buat apa Buat koneksi Kayak gitu Ibaratnya Gue mau nanya Ini kalau Kita misalkan Misalkan Memulai dengan Kita mencari Ini Apa tadi Apa tadi Pengalaman itu ya Jadi kita tuh Mulainya dari mana dulu gitu Biar bisa dapat Pengalaman Soalnya kan Kebanyakan juga Yang perusahaan-perusahaan Maunya yang pengalaman Yang pengalaman Nah kita mulai dari Pengalamannya Dari mana Oh biasanya Ini Nanti kalau Mencari lawan kerja Maksudnya ya Lawan kerja Yang gak membutuhkan Pengalaman dulu Soalnya Harusnya kan Perusahaan semuanya Pasti pengalaman Dan pengalaman Kita Tidak dikasih kesempatan Gitu Bu Iya Biasanya kalau Biasanya kalau Ini jangan Ini loh ya Jangan Protes Jangan protes Saya Ini kalau Ini ya Setahu saya ya Jadinya Nanti kalau Misalkan teman-teman Mau nyari Di lawan kerja itu Cari yang Fresh graduate dulu Mbak Fresh graduate juga Ada umur Bu Batasan Nah Masalah Umurnya Juga Masalah itu Umur itu juga Serang jadi masalah Buat saya Iya loh Makanya Seperti saya Mau Lulus Lulus S1 Yang masih Udah Udah hampir 30 Lan juga Gimana Kita Udah Lagi Udah Tungguan Bukan 23 Lagi Yang SMP Gimana Sekarang Kalau masalah Umur Emang 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 Sudah Susah Saya Saya Juga Ini Mbak Saya Juga Sudah Nyerah Ada Requirement Ada Persyaratan Kayak Gitu Maksudnya Aduh Kebangetan Emang Nah Terus Kalau Pengalamannya Ada Umurnya Enggak Itu Terus Saya Tau Mbak Jadi Abis S1 Langsung Lanjut S2 Kalau S2 Enggak Jadi Gini Kalau Saya Kurang Tau Ada Tusannya Pengalaman Atau Enggak Cuma Biasanya Kalau Kita Sudah S2 Itu Nanti Posisi Yang Ditawa Posisi Yang Biasanya Masuk Gimana Mereka Tawarkan Atau Yang Atau Yang Harusnya Kita Masukin Itu Bukan Yang Di Bawah Lagi Gitu Loh Karena Teman Saya Mbak Itu Udah Udah S2 Nih Udah Selesai Dia Masuknya Udah Bukan Teler Lagi Jadinya Ke ODP Tadi Yang Saya Bilang Udah Yang Di Level Atas Lagi Tadi Itu Oh Begitu Tapi Saya Gak Tahu Dia Udah Ada Pengalaman Sebelumnya Atau Nggak Cuma Setahu Saya Dia Waktu Udah Lose S2 Masuk Ke Bank Itu Tadi Bukan Sebagai Teler Tapi Sebagai ODP Gitu Sekarang Beda Beda Mungkin Pas Nasib Nasib Biasanya Nasib Mbak Kadang Juga Ini Mbak Koneksi Makanya Ini Diperluas Koneksinya Informasi Informasi Sama Koneksi Kadang Kadang Orang Sebenarnya Bukan masalah Orang Dalam Ini Masalah Orang Orang Tidak Terduga Yang Memberikan Informasi Kegi Tamangan Mungkin Ada Orang Dalam Juga Bisa Sekarang Pakainya Orang Dalam Semua Jadi Udah Orang Yang Terkenal Orang Dalam Nggak Tersitif Dalam Nah Itu Ngalan Sama Yang Di Dalam Gimana Nasib Itu Saya Enggak Girga Kamu Tidak Sama Dalam Orang Dalam Orang Luar Gimana Lah Ya Kamu Kenalan Masuk Kenalan Aku Yang Disodorin Kalau Enggak Misalkan Mentalnya Apa Sih Enggak Mau Gimana Pengennya Pengennya Usaha Sendiri Bukannya Bukannya Ngerasa Bukannya Ngerasa Gimana Ngerasa Enggak Mau Disuruh Enggak Apa Cuma Pengen Challenge Itu Emang Pada Entrepreneur Buka Usaha Ibaratnya Walaupun Kecil Kecilan Jadi Bos Sendiri Amin Walaupun Jualan Filok Tapi Bos Sendiri Iya Jualan Cilok SDA SDM Bensin Tenaga Waktu Juga Mau Ketokokan Kalau Penjual Juga Buka Kota Gak Usah Ngewa Oh Maaf Ngomongnya Kecepatan Serinya Kalau Pembelikan Serinya Main Cancel Cancel Aja Gak Tahu Entah Rugi Terima paling percaya sebenarnya kayak gitu sih iya pokoknya iya aku jalan online Bu ya setiap usaha itu yang wajar ada tersandungnya ya Bu semua usaha itu pasti ada tersandungnya ini ya pasti ada resikonya yang penting bangun laginya itu Gaya bangun lagi orang iya bangun lagi simpelnya menanggung resiko juga termasuk dalam kewirausahaan hidup tuh resiko Mbak kalau udah enggak kalau enggak ada resiko enggak udah ketik kita hidup udah nggak hidup selanjutin selanjutnya ada kebutuhan dari visi tadi visinya visinya perusahaan atau organisasi kan beda-beda ya yang mencapai apa misalkan kayak si Disney kan tadi pengen jadi produser sama penyedia hiburan informasi dan hiburan kalau Facebook pengen pokoknya semua orang saling komunikasi saling sosialisasi tapi di dunia maya walaupun beda beda waktu beda negara beda negara selanjutnya ada tantangan globalisasi pasti nih ini kalau ini bener-bener globalisasi tuh perubahannya tuh bener-bener cepet jadinya cepet cepet banget ya seperti era 4 4,0 industri 4,0 itu industri kayak gimana sih aku nggak ngerti itu sistem globalisasi juga seperti negara-negara maju kan sudah memulai tunak kita yang Indonesia negara berkembang itu lebih ketinggalan iya jadi dia baru-baru ini sekarang dari silahkan ya kan sudah Indonesia baru tahun ini kan memulai industri 4,0 kalau kita ewan Jepang kan udah tiga tahun yang lalu lima tahun yang lalu ya karena kita beda-beda negara-beda negara-negara maju dan negara berkembang jadi kayak misalkan apa sih masalah globalisasi globalisasi tadi kayak misalkan dulu zamannya apa Friendster Twitter sekarang orang udah mulai Facebook lain Twitter Facebook YouTube Instagram Facebook juga gara-gara kalau saya sih gara-gara di Taiwan ya jadi pakai habis itu sebenarnya udah nggak lagi habis itu sekarang apa yang paling paling hit sekarang jamannya YouTube semua orang YouTube mau kontennya receh nggak penting sampai yang paling penting yang bermanfaat banget itu semua ada di YouTube pengen jadi youtuber Bu Oh ya itu sekarang itu termasuk sekarang tuh lowongan yang sangat luar biasa itu iya Bu itu sekarang juga apa easy money itu Mbak sekarang apa itu Bu uang-uang datangnya gampang sekarang dari YouTube gitu Hai dulu oh ya ya udah udah ngeploc Ngeploc aduh aku enggak minat gitu-gitu dulu sebenarnya Hai gaya rekam diri aja enggak Cuma saya enggak kebijakannya kebijakannya dapat berapa ampun deh lanjut bu etika dan tanggung jawab di bisnis pasti ada etikanya biasanya orang yang ngerti etika pasti akan menerapkan ini tapi biasanya banyak masalah atau banyak problem juga di bisnis tuh yang orang-orang main senggol sana ngejelekin bisnis sana jatuhin bisnis sana malah yang kayak gitu yang maju bu produksinya anehnya kalah yang jujur-jujur itu malah kalah yang punya etika malah yang gak punya etika itu yang maju malah perusahaannya seperti Amerika kan begitu dia menyinggol-nyinggol negara lain ini balik lagi ke personalnya mbak ya etika jadi kontrofesial kalau pribadinya maunya kalau yang muslim ya kalau maunya berkah itu pasti beda jalannya iya betul jadi itu gini loh bisnis di dalamnya ada manajemen itu balik-balik lagi ke personalnya iya sih karena gimana ya karena yang ngelakuin tuh kita sendiri jadi kita tuh yang tahu apa yang kita mau apa yang kita mau lakuin kayak gitu apa yang mau kita capai jadinya gimana jalannya tuh ya kamu sendiri yang nentuin gitu kan ibaratnya iya tapi tapi di Indonesia kayak klik sirik kayak gitu kadang masih pake-pake yang ilmu-ilmu kayak gitu imu apa iya bener semuanya ada pengetahuan itu ya jadi buka warnet gitu terus gak taunya tiba-tiba dia ada tetangga yang gak suka terus dibikin dia bilang ke dukun itu jadinya sepi kalau di Indonesia masih ada yang kayak gitu itu tadilah tergantung ke apa kalau di Indonesia kalau di luar sih tenang ada lo ini kiosi udah saling sikut sih dia masih aja main menyan 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 ibu tau gak main menyan ibu tau gak main menyan ibu tau gak main menyan ibu tau ibu tau dipercetanannya gak lengkap iya tenang-tenang sudah setelah ini itu udah tentang sejarah kok mbak pasti kalian lebih ngantuk aduh kita semangat bu kita semangat masih semangat bu bagus-bagus kita di belakang jangan jangan cuma waktu tutan pertama ya sampai terakhir nanti siap siap jadi jadi ini mulai dari slide ini udah sejarahnya jadinya pertama ada teori manajemen kuno teori manajemen klasik sama pendekatan kuantitatif kalau kuantitatif itu berarti pendekatan yang bisa kuantitatif itu bisa dihitung ya sama teori manajemen kontemporer kalau di teori manajemen kuno itu ada teori mesir kuno mesir kuno mesir kuno mesir kuno mesir kuno sudah jadul sekali jaman saya belum lahir bu ya pastinya kita semua lama jadi ini udah dari jaman dulu si dirga udah lahir contohnya kayak dulu bangsa mesir bikin piramida nah itu bangunannya kan sampai sekarang masih berdiri kokoh ya kayak gitu ada viraunnya nah ini yang bangun itu nah itu benci kan pacar kamu gak ihh gak punya pacar gak boleh pacaran gak pacaran gak pacaran mau nge-diamar gara-gara viraunnya mati eh belajar ngobrolinya pacar-pacaran iya nih loh ngobrolinya pacar-pacaran ngobrolinya pacar-pacaran lanjut bu lanjut bu lanjut bu jadi kan berarti kan dari dulu udah udah tau cara membangun apa sesuatu itu dengan koordinasi yang baik dengan perhitungan yang dengan perhitungan yang tepat juga makanya sampai sekarang masih berdiri kokoh gitu kan abis itu ada Masya Veli Masya Veli ini pemikir dari Italia pemikir dari Italia jadi disini dia prinsipnya pertama organisasi akan lebih stabil jika anggotanya punya kebebasan untuk mengungkapkan perbedaannya perbedaan dan memecahkan konflik dalam organisasi sebenarnya kalau masalah mengungkapkan perbedaan tuh boleh-boleh aja cuma namanya juga pemikiran tuh boleh aja beda-beda cuma kan harus tujuannya kan harus sama tadi kalau kalau baik lagi ke manajemen yang zaman sekarang ya satu orang bisa mendirikan organisasi tetapi organisasi akan lebih langgang atau bertahan lama jika menjadi urusan banyak orang dan ketika orang-orang tersebut ingin mempertahankan organisasi tersebut kalau menurut dia satu orang tuh cukup orang tapi tapi zaman sekarang ada yang perusahaannya ada yang satu orang ada yang punya banyak orang karena kalau perusahaan besar itu kan pasti kan dia butuh modalnya banyak kan asetnya pasti juga banyak dia dia gak gak mungkin semuanya sendiri kecuali emang dia udah kayak dari orang tuanya bikin sendiri itu kan bisa bisa aja selanjutnya manajer yang lemah bisa memegang menang dengan mengikuti manajer yang kuat kalau jaman sekarang sih kalau manajemen yang sekarang itu yang tergantung tingkatannya tadi di posisi mana yang di top middle atau yang lower yang keempat ada manajer yang ingin mengembang organisasi yang mapan harus mempertahankan setidaknya bayangan tradisi lama kalau ini sih pasti kita harus mengacu atau melihat dari dulu jaman dulu itu manajemen itu kayak gimana makanya disini di yang tutan pertama ini ada sejarah manajemen selanjutnya ada suncu disini prinsipnya ada jika musuh maju kita mundur jika musuh berhenti kita memprovokasi jika musuh berusaha menghindari perang kita menyerang jika musuh mundur kita kejar wah ini pantang menyerah banget ya walaunya Cina sih ya jadinya tau lah ya mereka pasti gigi itu prinsipnya mereka selanjutnya ada Adam Smith ini juga termasuk yang terkenal juga ini Adam Smith itu penyanyi bukan bu itu Sam Smith mbak mbak desi juga ngalak biar gak ngantuk cemilannya abis bu yaudah ditambah lagi jangan buka rahasia dong lanjut bu menurut menurut ini suatu tugas bisa dipecah-pecah ke dalam bagian yang kecil kemudian tugas tersebut bisa dilatih dan dikerjakan berulang-ulang sehingga orang yang menjaga tugas tersebut sangat menjadi sangat ahli sebenarnya kalau misalkan di perencanaan tadi sampai yang pengimplementasian itu habis kita kontrol ternyata efeknya bagus itu bisa di repeat lagi kok bisa diulang lagi pekerjaannya karena kan maksudnya sesuatu yang udah bener udah sesuai tracknya itu kan ngapain harus diperbaiki atau dihilangkan kayak gitu ini ada teori manajemen klasik tadi kan teori manajemen kuno yang pertama ada Robert Owen disini menekankan tentang peranan sumber daya manusia sebagai kunci keperhasilan perusahaan jadi menurut si Robert Owen orang-orang yang kerja di dalam perusahaan tadi yang paling penting dilatar belakangnya oleh kondisi dan persyaratan kerja yang tidak memadai dimana kondisi kerja sebelumnya dan kehidupan pekerja pada masa itu sangat buruk ya itu kan zaman dulu ya zaman 1771 dia menyarankan kerja Rodi tapi kalau kerja Rodi itu menurut saya bukan organisasi bukan yang penting sumber daya manusianya emang mereka nggak manusiawi itu kan penjajahan pemaksaan selanjutnya ada Charles Bebet ini 1792 dia menyarankan untuk mengadakan pembagian tenaga kerja dalam kaitannya dengan pembagian pekerjaan atau untuk masalah untuk masalah job description sehingga setiap pekerja dapat dididik dalam suatu keterampilan khusus setiap pekerja hanya dituntut tanggung jawab sesuai dengan keterampilannya jadi kalau seperti ini kalau di zaman dulu ini tiap pekerja punya keahliannya masing-masing selanjutnya ada Frederick Winslow Taylor di 1856 manajemen ilmiah mulai dikembangkan sekitar tahun 1900-an ini udah ini udah ganti teori manajemen ilmiah oh dari yang klasik ya oh belum 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 Frederick Taylor kan masuknya ilmiah teori manajemen ilmiah di teori manajemen klasik tadi pionir-pionirnya teori manajemen klasik yang ini masih teori manajemen klasik tapi yang bagiannya ada subnya ada subnya ada teori manajemen ilmiah dia ada tiga sub dan menemukan gagasan-gagasan dalam tiga judul makalah yaitu shop manajemen the principle of scientific manajemen dan testimoni before the special house committee yang dirangkum dalam sebuah buku berjudul scientific manajemen jadi ada empat prinsip dasar untuk mencapai efisiensi yang pertama pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen sebagai contoh metode yang paling baik untuk pelaksanaan setiap pekerjaan dapat ditentukan jadi menurut dia cara mengembangkan manajemennya dia itu semua sudah ada tugasnya masing-masing selanjutnya yang kedua ada seleksi ilmiah untuk karyawan agar setiap karyawan dapat diberi tanggung jawab atas sesuatu tugas sesuai dengan kemampuannya jadi disini kita juga bisa tahu nanti karyawan ini bisa gak kalau dikasih tanggung jawab ini bisa gak ngelakuin pekerjaannya ini nanti dari situ kan kita kan kita liatin nih gimana performance dia kan performance dia bagus juga nanti ada seleksinya dari situ kalau gak misalkan kalau dia gak cocok di tugasnya tadi mungkin kita masih bisa kasih kesempatan lain dengan rotasi kerjaan di job description yang lain atau ke divisi yang lain misalkan sebelum akhirnya misalkan dia akhirnya tidak bekerja di perusahaan tadi kemudian nomor tiga ada pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan itu mbak siapa ya yang ada pendidikan dan pengembangan ilmiah jadi disini education dan scientific development untuk karyawannya yang keempat ada kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja jadi disini pasti manajemen itu butuh tenaga kerjanya jadi gimana dua-duanya ini saling memberikan apa keuntungan jadi simbiosis mutualisme selanjutnya ada Frank B. Gilbert sama Lilian Gilbert Frank adalah seorang peloper pengembangan studi gerak dan waktu dia menciptakan berbagai teknik manajemen yang terinfirasi dari Thailand berarti dari sebelum-sebelumnya dari si Frederick Winslow Taylor yang pertama yang di teori manajemen ilmiah sangat tertarik terhadap masalah efisiensi terutama untuk menemukan cara terbaik mengerjakan suatu tugas jadi dia udah tau nih misalkan kayak tugas yang bagian ini gimana cara paling benernya biar efektif sama efisien kalau si Lilian ini lebih tertarik pada aspek aspek manusia dalam kerja seperti seleksi penempatan dan latihan personalia bukunya The Psychology of Management menurut Lilian tadi manajemen ilmiah mempunyai suatu tujuan akhir jadi dia membantu para karyawan untuk mencapai seluruh potensi sebagai makhluk hidup jadi si Lilian ini bantuin tiap individu kamu itu paling apa kontribusinya paling bagus apa dari skill sama talent yang kamu punya jadi sumber daya manusianya ya bu iya misalkan mbak siapa nih mbak Nina mbak Nina tau nih apa namanya eh dilihat nih sama dilihat nih sama atasannya di eksplor apa skill sama talent yang paling kontribusinya paling tinggi gitu halian yang dimiliki gitu ya ibaratnya positif positifnya dari mbak Nina gitu jadi bisa dimaksimalkan kalau di selanjutnya dari teori manajemen ilmiah ada Henry L Jen ini 1861 dia punya gagasan yang pertama kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan manajemen ini simbiosis mutualisme yang kedua ada seleksi ilmiah tenaga kerja yang ketiga ada sistem insentif atau bonus atau reward tadi nah berarti mulai disini ini kenal ada yang namanya reward reward tadi makanya biasanya kalau di perusahaan-perusahaan sekarang ini kan ada tau misalkan kalau bisa jual berapa unit atau mencapai sales itu itu berapa rewardnya atau tiap 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 unitnya dapet berapa atau kalau mencapai targetnya bulan ini dapet apa kayak gitu kali aja bonusnya kadang juga gak mesti cuma karena masalah materi juga kan bonus itu karena juga promosi jabatan promosi jabatan termasuk hal yang gimana ya susah juga ya penghargaan juga ya susah juga karena ibaratnya berarti kan si atasan tadi udah percaya sama kita untuk apa menanggung tanggung jawab sebagai mas kalau tolong di mute gak atau mbak ini selanjutnya ada penggunaan instruksi-instruksi kerja yang terperinci jadi ada hakim itu tolong di mute dulu mas hakim mas tolong di mute ya mas kontribusi oh iya kontribusi yang besar adalah penggunaan metode grafik oh ya ini juga sering ada di manajemen ada namanya bagan gun ini gun chart untuk perencanaan koordinasi dan pengawasan produksi nah bentuknya seperti ini jadi misalkan awalnya dia apa ya mencatat schedule ya bu bukan semua semua apa yang mau dilakuin sama perusahaan itu ditulis disitu nah nanti apa timingnya kapan aja kapan aja date-nya bulannya bulannya itu nanti kita ngomong dari situ iya jadi kita kan bisa kontrol kan maksudnya iya mengawasi mengkoordinasi lebih detail disini ada perencanaan dan scheduling terus sama pengadaan bahan proses pabrik ada bagian-bagiannya kan pabrik itu kan gak mesti cuma satu bagian iya terus ada assembly atau perakitan misalkan kayak di sepatu kan solnya terus talinya apanya terus selanjutnya ada proses perakitan akhir jadinya kita bisa estimasi nih bagian-bagian ini tuh kira-kira jadinya kapan aja atau terjadinya kapan aja selanjutnya ada teori organisasi klasik ada Henry Fayol itu dia ada 14 prinsip teman-teman bisa lihat di halaman 43 iya itu ada pembagian kerja jadi disini udah tau lah ya job desknya ya terus yang nomor 2 pemenang mbak bisa tolong di mute manager harus memberikan perintah agar bisa dikerjakan karena kadang juga bawahan kan kalau gak ada perintah dari atasan juga takut salah kan ngerjainnya kayak gitu emangnya kita punya pemenang apa kalau kita gak disuruh sama atasan gitu kan habis itu ada juga masalah disiplin nah kalau disiplin nih penting banget emang orang kita ini juga harus belajar banget masalah disiplin nih habis itu kesatuan komando setiap karyawan hanya mendukung dari satu atasan nah makanya biasanya makanya kayak lower manager kayak di lower management itu kan managernya cuma satu tapi nanti atasnya ada satu lagi terus nanti atasnya lagi ada satu lagi gitu kan karena kalau banyak-banyak nanti dia bingung gak boleh dengerin yang mana gitu terus juga ada kesatuan pengarahan jadi kegiatan dalam organisasi punya tujuan yang sama yang tadi pasti biasanya organisasi punya satu tujuan selanjutnya ada kepentingan individu harus tunduk pada kepentingan organisasi wah ini beda sendiri ya yang terus selanjutnya ada penggajian nah sistem penggajian harus fair makanya biasanya kalau di perusahaan itu kan kita ada slip gaji gitu kan biar sebagai bukti emang udah udah perusahaan udah keluar berapa untuk gaji kita atau mana buktinya kalau mereka udah gaji sentralisasi manager bertanggung jawab terhadap organisasi yang kesembilan ada hirarki atau garis uanang nah kayak yang tadi nih saya sebutin tadi tiap perusahaan itu modelnya macam-macam jadi hirarkinya macam-macam polisinya macam-macam uanangnya macam-macam jadinya tergantung biasanya kalau teman-teman lihat drama korea kayaknya ngerti deh ada dewan komisaris gitu itu tuh itu tuh secara gak langsung kalau teman-teman suka drama korea gitu ya itu tuh saya gak pernah lihat bu oh iya biasanya serius suka nonton drama korea ada mungkin ada mungkin yang suka aku suka tuh ada yang suka masalah masalah yang bisnis-bisnis atau yang perusahaan-perusahaan itu ada yang masalah dewan komisaris gitu biasanya biasanya ya selanjutnya ada yang 10 ada perintah dengan sumber daya harus dikoordinasikan sedemikian rupa lainnya ada persamaan manajer harus fair dalam memperlakukan karyawan dan persahabatan jadi sebenarnya manajer sama karyawan tuh boleh-boleh aja punya hubungan kerja cuma ya di luar di luar kerja pun juga boleh maksudnya ada maksudnya ada hubungan komunikasi yang apa ibaratnya kayak temen gitu cuma ya harus dibedain antara di luar kantor sama di dalam kantor stabilitas staff jadi ini tentang turnover yang tinggi harus dihindari yang ke-13 ada inisiatif karyawan diberi kebebasan untuk berinisiatif melakukan pekerjaan nah kadang ini juga sekarang kan di perusahaan tuh kan banyak nih misalkan karyawan-karyawan tuh ternyata malah gak disangka-sangka malah punya ide-ide yang cemerlang gitu kan itu bisa di itu bisa di gimana sih bisa di-share ke atasannya misalkan yang yang terakhir yang terakhir ada air spirit di corps kerja tim semangat tim merasa persatuan di perusahaan juga atau di organisasi itu masing-masing tetap ya kita punya target yang masing-masing misalkan ya di hotel ada ada sales sales bagian yang government yang buat pemerintah ada yang sales buat tour and travel ada yang sales buat event-event misuda kan mereka punya targetnya masing-masing apa maksudnya yang bagian government tuh misalkan berapa ratus juta kayak gitu kan yang event-misuda berapa ratus juta kalau yang tour and travel berapa ratus juta tapi segmennya kan beda-beda nah tapi kan mereka kan satu tim nih karena satu divisi kan jadi kan mau gak mau performance yang mereka tadi kan ngefek juga buat seluruh gimana sih seluruh keseluruhan marketing itu sendiri oke akhir-akhir Oh ini yang lainnya Kalau dimodel ada Max Weber Ada Sumbangan dan Keterbatasan Teori Organisasi Klasik Ada Marie Parker Volley Ada Chester E. Barnard Ini saya ke Yang keempat ya Yang di Teori Manajemen Klasik Yang keempat ada Aliran Perilaku Itu ada yang pertama Pendekatan Hubungan Manusiawi atau Human Relations Jadi disini antara manajer Dan karyawan itu pasti ada Interpersonalnya Cuma karena di perusahaan Juga pasti ada Saling menghormatinya ya Antara manajer sama karyawannya Biar nanti Suasana kerjanya Ya walaupun di luar teman bisa kan Cuma kan Kalau kerja beda urusannya Efektivitas kerja diharapkan terjadi Dari suasana kerja dan hubungan Atau hubungan manusiawi yang baik Ini gak saya tulis semuanya ya Yang di PowerPoint ya Yang bagian-bagian sejarahnya Yang kaya studi Houghton Ini lebih kayak apa sih Kalau sejarah itu lebih kayak pengetahuan Oh kita taunya Oh ternyata dulu ada juga kayak gini Oh bedanya yang dulu sama sekarang apa ya Oh pengembangannya dari dulu sama sekarang apa ya Kayak gitu Sejarahnya manajemen Kayak teman-teman belajar sejarah waktu SD Waktu jaman sekolah SD Ya kan SMA ada mbak Biay Jauh banget loh ke SD Iya SMA gak ada bu Gak ada SMA SMA masuknya SMK Jadi gak mikirin sejarah Oh gitu Baik Baik Adanya sejarah masa lalu Sejarah masa lalu Udah gak Gak jaman lah mikirin masa lalu Masa depan Lanjutin bu Terus kalau di studi Houghton ini Dia Lebih ke Ini nih Kelompok informal punya pengaruh yang positif terdapat produktivitas Jadi si kelompok tadi berhubungan sama produktivitas perusahaan tadi Selanjutnya ada sumbangan dan keterbatasan pendekatan hubungan manusiawi Aliran hubungan manusiawi menyadarkan pentingnya kebutuhan sosial Jadi aliran ini menyeimbangkan konsep lama Yang menekankan ekonomi atau rasionalitas manusia Ini juga kayak tadi Tentang suasana kerja Jadi suasana kerja Suasana kerja yang baik itu Biasanya Pastinya Menghasilkan produktivitas Atau performa yang bagus juga Ini kayak yang pendekatan hubungan manusiawi Sebenarnya mirip-mirip Yang kelima ada Pasti ada pengembangan-pengembangannya Tapi kalau disini Kalau disumbangan dan keterbatasan pendekatan hubungan manusiawi ini Ada Kayak faktor ekonomi gaji Eh faktor ekonomi contohnya gaji Kemampuan kerja karyawan Budaya Dan struktur organisasi Disini memang lebih dikembangin dari yang sebelumnya tadi Pastinya lah Makin Makin Yang dari Jaman Dulu banget Sampai yang sekarang kan Ini kan udah yang teori manajemen ilmiah kan Jadinya semuanya masih Dinalar Terus bener-bener Dianalisis Kayak gitu Selanjutnya ada Yang kelima ada Pendekatan ilmu perilaku Disini perilaku manusia didorong oleh kebutuhan Untuk mengatualisasi dirinya sendiri Jadi kan disini kan Gimana ya Sebenernya sih kalau zaman sekarang karena kebutuhan dan kesadaran ya Kita butuh Kita butuh Pengen jadi Orang yang lebih baik Orang yang lebih maju Jadi saya merasa Saya butuh Ilmu yang lebih luas lagi Atau Apa namanya pendidikan yang lebih tinggi lagi Kayak gitu kan Termasuk Kebutuhan dan kesadaran Kalau zaman sekarang Kalau di pendekatan ilmu perilaku ini Karena perilaku manusia didorong oleh kebutuhan Jadi dia pengen Juga mengupgrade Dirinya Selanjutnya ada sumbangan dan keterbatasan aliran ilmu perilaku Itu tentang motivasi individu Jadi ini lebih ke Dia termotivasi lagi untuk menjadi lebih baik Perilaku kelompok Hubungan interpersonal dalam kerja Dan pentingnya kerja untuk manusia Jadi dia Lebih aware nih Termotivasi karena juga lebih aware Lebih sadar Tentang Pentingnya Mengupgrade diri Selanjutnya ada pendekatan kuantitatif Tadi kan yang teori manajemen ilmiah ya Sekarang pendekatan kuantitatif Yang pertama ada riset operasi dan manajemen sains Contohnya Ada model manajemen operasi Model manajemen operasi Contohnya ada pengendalian persediaan Ada kan inventory controlling itu loh Mbak Mas Jadinya Misalkan nih perusahaan Ada Biasanya kan orang-orang inventory kan nyatetin Masih berapa aja Butuh berapa aja Kurang berapa aja Abis itu Besok mau order berapa Nah biasanya Kan kita gak mungkin nih Kalau Kalau kita Di pabrik atau perusahaan gitu Masa nunggu Nunggu stoknya Habis dulu baru pesan gitu kan Produksinya Produksinya berhenti dong Kalau kayak gitu Jadinya Pasti Apa Misalkan nih Wah kurang Kurang 10 pack lagi Eh misalkan Kalau udah 10 pack Berarti kita harus pesan lagi gitu kan Kalau sisa 10 pack Misalkan Kita harus pesan lagi Kayak gitu Sama kayak SO gak SO sama mbak Talk of 9 Oh iya Oh iya Oh disingkat-singkat Kayak gitu Misalkan Pokoknya Kalau perusahaan Atau pabrik itu Jangan nunggu sampai habis dulu Kalau nunggu sampai habis dulu Ya berhenti dong produksinya Nanti Kalau perusahaan manufaktur Itu kan biasanya Kepuasan pelanggan yang paling utama Habis itu Disitu ada Contohnya EOQ Economic Order Quantity Nah disini kan Dicatetin tuh kan Butuhnya Berapa aja Ordernya kapan Waktu sisa Waktu sisanya tinggal berapa Kayak gitu kan Terus ada simulation-nya Ada Analisis break event-nya Break event itu tuh Di titik Dimana Gak untung Gak rugi Jadi di titik Jadi di titik 0 Dan programasi linear Manager operasi Sering dianggap sebagai Aplikasi dari Riset operasi Ini ada Teori manajemen kontemporer Disini pendekatan sistemnya Modelnya kayak Yang di slide Sama yang di Halaman 51 Jadi ada input Nah inputnya tadi Ada SDA-nya Ada bahannya Ada SDM-nya Manusianya Atau tenaga kerjanya Ada modalnya Sumber daya Dananya Ada informasinya Sumber daya informasi Nah itu semua Inputnya tadi Diproses Ditransformasi Menjadi output Menjadi outputnya Nah kalau di manufaktur Berarti Ada Pengolahan Pengolahan bahan mentah Jadi bahan jadi Eh Iya 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 lah Manufaktur Jangan ragu mbak Kalau nyebutin mbak Oke Habis itu outputnya apa Dari yang produk yang Sudah kita hasilin tadi Produknya Untungan Untung profit Informasi Informasi apa Misalkan Kamu untung gak Gitu Terus Ada fit Dari customer Misalkan kan kadang Kadang-kadang Ada kan perusahaan Eh Sales-sales yang bilang gini Kurangnya apa ya Kalau gak gini deh Di restoran mana gitu Misalkan Gimana rasanya Makanan hari ini Habis itu Kurang apa Atau Ada saran mungkin Agak gitu Itu tuh emang Gimana ya Kalau kita Apa Langsung Langsung Komunikasi sama customer Itu jadinya Lebih Gimana sih Lebih enak Selanjutnya ada Pendekatan situasional Jadi contohnya disini Manager pengen Meningkatkan Produktivitasnya nih Di aliran Klasik Itu Disaranin Gajinya Dinaikin aja Struktur organisasi Diperjelas Dan teknik Kerja Diperbaiki Kalau di aliran Pendekatan hubungan manusia Masalah Perilaku tadi Itu Lebih Menyarankan Untuk Pemerkayaan Kerja Kerja Kalau Pekerjaan Dibuat lebih Variasi Tanggung jawabnya Juga bisa diperluas Kayak misalkan Di rotasi Atau Di Jadi misalkan Dia gak Dia gak itu-itu aja Kan kerjanya Misalkan di divisi Marketing Tapi kerjanya yang lain Apa Jadi Dia nyoba-nyobain juga Yang lain Tanggung jawabnya kan Beda-beda Di pandangan Integratif Jadi disini Manager harus Mampu melihat Ketergantungan Antar bagian Dalam organisasi Jadi disini Ada pendekatan Sistem Ada ketergantungan Antara subsistem Melihat pengaruh lingkungan Dengan Pendekatan situasionalnya Melihat situasi Yang dihadapi Dan juga Bertindak Atas dasar situasi Yang dihadapi Jadi dari Pendekatan sistem 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 Pemak Kuantitatif Pendekatan Pendekatannya Kalau di Klasik Fokusnya Ke efisiensi Dan produktivitas Kalau menurut Perlaku Jadinya Perlaku organisasi Dan pentingnya Sumpah daya manusia Misalnya Ada kuantitatif Itu Manajemen Operasi Dan Manajemen Sains Yaitu Melakukan Ininya Ilmiahnya Nah Nanti Dari Teori-teori Tadi Yang Klasik Terlaku Sama Kuantitatif Tadi Menghasilkan Manajemen Efektif Dan Efisien Jadi Citanya Dari Seperti Yang Sudah Saya Sebutin Tadi Sejarah Yang Dulu Kita Belajar Apa Gimana Manajemen Yang Dulu Apa Yang Bagusnya Diambil Yang Kurang-kurangnya Diperbaiki Yang Bisa Dikembangin Sekarang Kan Udah Makin Maju Kan Makin Bagus Atau Misalkan Ada Yang Buang Ya Udah Nggak Dipakai Lagi Zaman Sekarang Tapi Itu Tergantung Lagi Sama Perusahaannya Policy Atau Kebijakannya Dia Mau Pakai Yang Apa Terus Kenang Tanggung jawabnya Kan Beda-beda Tiap Ini buat Gambaran Kira-kira Perusahaan Atau Organisasi Itu Kayak Gimana Dalam Dalam Ada Yang Mau Ditanyakan Teman Teman Udah Udah Badan Ngantoknya Belum Ngantok Bu Modal Sama Keuangan Itu Sama Ya Modal Sama Keuangan Sama Bisa Sama Karena Sebenarnya Kalau keuang Kalau masalah Ngomongin Final Apa Management Keuangan Itu kan Ngomongin Ini kan Uangnya Aja Kalau Ada Aset Ada Hutang Ada Apa Namanya Equitas Eh Kayak Tadi Modal Itu Ada Dalam Management Keuangan Modal Termasuk Di Management Keuangan Modal Itu Dari Mana Dari Bank Bisa Dari Lembaga Keuangan Yang Lain Atau Dari Pribadi Atau Bahkan Dari Keluarga Ada Mau Tanyain Sudah Hidup Bukannya Modal Dan Keuangan Itu Modal Itu Dari Beberapa Investor Terus Terus Kalau Keuangan Itu Bukannya Dari Bukan Dari Dari Sendiri Maksudnya Misalnya Perusahaan ABCD Ini Yang Penanah Modal Nah Terus Keuangan Itu Bukan Dari Uang Dari ABCD Tapi Dari Pinjaman Bank Atau Dari Dari Luar Perusahaan Itu Apakah Seperti itu Ya Bu Kalau Kalau Saya Tadi Nangkep Men Dari Mbak Yang Tanya Tadi Siapa Ai Nor Aini Oh Nor Aini Ibu Kalau Saya Nangkep Gini Modal Itu Bagian Dari Manajemen Keuangan Nah Modal Dapat Dari Mana Dari Mana Aja Ya Dari Pribadi Bisa 100% Atau Saya Dengan Keluarga Atau Kerabat Yang Lain Bisa Dengan Bank Juga Bisa Saya Pinjem Bama Bank Juga Bisa Itu Kan Modalnya Bukan Dari Saya Mengajukan Diri Saya Punya Saya Membuka Bisnis Ini Gitu Atau Saya Udah Punya Bisnis Ini Tapi Butuh Lagi Gitu Kayak Gitu Berarti Tidak Sama Dumpuk Itu Kayaknya Bukan Di Manajemen Dimasuk Kalau Ini Kan Keuangan Itu Udah Termasuk Dalam Modal Kalau Di Manajemen Keuangan Jadi Di Manajemen Itu Banyak Itu Masih Ada Pengeluaran Itu Yang Perbedaan Itu Kayaknya Nah Modal Itu Masuknya Bagian Di Manajemen Keuangan Gitu Karena Di Manajemen Keuangan Itu Atau Akutansi Duga Ada Itu Ada Yang Aset Sama Dengan Apa Sih Hutang Ditambah Ekuitas Atau Obligasi Ya Gitu kan Yang Aset Yang debit Sama dengan Kredit Itu Loh Kayak gitu Tapi Kalau Di bagian Saya Ini Bagiannya Management In general Nanti Semester Belapa Mungkin Ada Itu Kayaknya Aku Kemarin Baca Yang Bisnis Kayaknya Masuknya Kesitu Juga Tapi Beda Arti Doang Iya Ada Juga Semester Bisnis Nah Mungkin Masuknya Ke Mas Atau Mbaknya Itu Tadi Yang Pengantar Bisnis Karena Nanti Semester Ke Berapa ya Enam Atau Ke Berapa Gitu Nanti Mungkin Teman-teman Ada Akutansi Management Kayaknya Wow Hitung-hitungan Ya Bu Wah Hitung-hitungan Saya Hitung-hitungin Semua Mbak Wah Saya Udah Nggak Disini Mbak Hal selamat menikmati halo teman-teman ini yang terakhir apa ya oh ya mbak mas ini yang terakhir saya minta tolong dikirimin foto atau scannya tanda tangannya teman-teman di kertas HVS pokoknya kertas yang polos, ukurannya standar aja soalnya itu buat backupnya akademik nanti tapi saya yang iniin aja, saya yang apa, ngumpulin saya yang bikin filenya jadi satu soalnya nanti kalau misalkan teman-teman gak dateng waktu TTM atau uasnya berhalangan gitu tanda tangannya bisa dipakai untuk absensi gitu ini scan tanda tangannya tanda tangannya ada scan apa di foto di foto di foto bisa, di scan bisa nanti dikirim ke email saya yang itu ya mbak ya pakai yahoo ya iya pakai yahoo ini saya absen lagi yang belum tadi saya absen ya ika yuliani ada novan dui ardiansyah eh gak ada ya novan itu udah kerja bu gak bisa ikut TTM online oh gitu iya dia selalu shift malam terus gimana dong itu iya loh saya juga susah sekali menghubungi anaknya semalam juga gak ikut pas matematika ekonomi terus udah saya hubungi gak ada respon gak dibaca gak dibalas saya juga gak ngerti itu anak kemana nanti pasti tanya nama akademik gitu atau mana atau dia dimana mogok atau dimana ya ya kita malumin bersama kita tidak tau apa kondisinya iya nanya jalan ya bu ya nunung nur hayati ada ya gak ada bu rizka aditya gak ada ya Siti Alvia gak ada Siti Nur Satun gak ada Vina Septiani gak ada oke teman-teman begitu ya iya bu iya bu terima kasih teman-teman sudah menghadiri tutun yang pertama ini semoga lancar ya ke depannya amin amin semangat ya teman-teman ya ya Allah ya Allah niat baik pasti jalannya insya Allah lancar amin 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 gak apa-apa yang penting udah niat mengikuti loh sudah sudah-sudah jangan diperpanjang yang penting agir aminnya maafkan saya yaudah teman-teman selamat istirahat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh